Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadini SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 1 Juni 2022 Kita merayakan Pesta Wajib Santo Justinus Martir Kita mohon doanya untuk kita semua Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 Kita diingatkan bahwa kita adalah milik Allah Bapak Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Putramu Yesus Kristus selalu mendoakan kami Dia menghendaki agar kami selalu satu dengan dia dan gerejanya Terhindar dari bahaya dan selalu setia mengikuti ajarannya Tuhan bantulah kami, semoga harapanmu dan Putramu Yesus Kristus selalu terpenuhi dalam hidup kami Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya Ya Bapak yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu Yaitu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang aku datang kepadamu Aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Kita adalah milik ala Bapak Kita adalah milik Tuhan Yang diberikannya kepada Yesus Kristus Kini kita menjadi murid Kristus Pertanyaan kita Pernahkah kita merasa bahagia dan bangga Karena kita sudah dipercayakan oleh Yesus Kristus Untuk menjalankan misinya Kita sungguh bahagia karena Yesus Kristus sudah mempercayakan kita Untuk meneruskan tugas mulianya Menyelamatkan umat manusia dari kegelapan dosa Sebagai orang tua dalam keluarga misalnya Bapak Mama harus bahagia Karena kalian sudah memperkenalkan Yesus Kristus kepada anak-anak Dan anak-anak anda sudah menjadi anggota gereja yang sah Menjadi pengikut Yesus Kristus Anda harus berbangga dan berbahagia Karena nilai-nilai Injil Kristus sudah anda perkenalkan Dan hidupkan dalam keluarga Sehingga anak-anak anda sudah mengetahui Apa artinya menjadi orang Kristen Sebagai murid-murid Kristus seperti anak sekolah yang sudah berhasil meraih prestasi tinggi Dalam pendidikan dan sudah membahagiakan guru dan orang tua Kita pun sudah membahagiakan Yesus Kristus Berkat ketekunan dan kesetiaan kita dalam menjalankan tugasnya Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Hari ini Yesus Kristus berdoa Agar kita yang adalah penerus misinya Di dunia ini selalu dilindungi Dari kekuatan setan Dan selalu satu dengan dia Dan tetap tekun menjalankan tugas perutusannya Misi keselamatan Kristus sungguh bergantung pada para muridnya yang masih berada di dunia ini Ia membutuhkan kita untuk menyuarakan pesan dan ajarannya Kita adalah milik ala Bapak Dan dia sudah memberikan kita kepada Yesus Kristus putranya Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 9 Yesus menengadah ke langit Dan berdoa bagi semua murid Katanya Ya Bapak yang kudus aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tetapi untuk mereka Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Satu pernyataan yang sangat membahagiakan kita Kita adalah milik Tuhan Dan sudah menjadi hadiah terindah dari ala Bapak untuk Yesus Kristus putranya Kemudian Yesus Kristus menjadikan kita sebagai pekerjanya Untuk meneruskan misi keselamatannya di dunia ini Yesus Kristus sendirilah yang mengatakan bahwa kita adalah milik ala Bapak Dan sudah diberikan Bapak kepadanya Bagaimana tanggapan dan perasaan kita Sewaktu mendengar pernyataan Yesus Kristus Bahwa kita adalah milik ala Bapak Dan hadiah ala Bapak untuk Yesus Kristus Secara pribadi saya sungguh merasa bahagia Ialah yang bertanggung jawab atas hidup saya Kita berdoa semoga Tuhan selalu meneguhkan iman kita Agar kita selalu menjadi miliknya Dan selalu setia mengikuti perintah Yesus Kristus Kita mohon santius tinus martir dan bunda Maria Untuk senantiasa mendoakan kita Agar kita selalu setia dan taat kepada ala Bapak Dan menjadi pengikut Kristus Yang bertanggung jawab dan tekun menjalankan tugasnya Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amen Terima kasih telah menonton